Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Unik. Hai Toppers, ada banyak orang tua yang tidak sadar ya, bahwa bagaimanapun sikapnya terhadap anak itu berpengaruh sangat banyak pada anak tersebut. Sifat yang dimiliki anak adalah hasil didikan dari orang tua. Hal itu tidak bisa dipungkiri ya. So, berikut ini kita akan bahas beberapa perlakuan orang tua yang dianggap sepele, padahal sebenarnya merupakan racun buat anak-anak mereka. Yuk, disimak videonya bareng-bareng. Tapi sebelumnya Toppers, apakah sudah subscribe channel ini? Kalau belum, ayo kita subscribe bareng-bareng ya, agar informasi dan tips menarik seperti ini selalu hadir untukmu. Jangan lupa di-like juga ya. Baik Toppers, sekarang kita menuju ke materi utama. Satu, membanggakan satu anak tapi tidak dengan anak yang lain. Yang rentan terjadi dari keluarga yang memiliki anak lebih dari satu adalah perbandingan. Pasti akan ada anak emas dan anak perak ya. Anak yang dibanggakan menjadi kebanggaan keluarga, dan ada anak yang dianggap nakal. Inilah yang perlu orang tua hindari, Toppers. Kalau tidak bisa menjadi orang tua yang adil, lebih baik jangan punya anak lebih dari satu. Itu akan menciptakan luka yang sangat besar bagi anak, yang merasa terasingkan di keluarganya sendiri. Toppers, tidak ada yang bisa tahu kapan penyakit datang ya. Dan walaupun orang tua lelah seharian bekerja dan harus mengurus anak mereka, mengeluh di depan anak akan membuat anak itu kecewa dan menyalahkan dirinya sendiri. Anak itu akan merasa buruk tentang dirinya yang sedang sakit dan bertekad tidak akan memberitahu orang tuanya lagi kalau dia sedang sakit di kemudian hari. 3. Langsung menghakimi saat anak berbuat salah Wah, apalagi dengan berkata kasar dan menghina kesalahan anak tersebut, Toppers. Ada cara lain yang bisa dilakukan selain memojokan anak yang bersalah ya. Anak yang terlalu banyak dihakimi orang tuanya sendiri akan tumbuh menjadi anak yang suka menghakimi orang lain juga lho. 4. Tidak pernah memuji atau mengapresiasi apa yang dilakukan anak Toppers, anak butuh diakui lho dan orang tualah yang anak harapkan untuk mengatakan apresiasi tersebut. Bukan orang lain. Tidak pernah memuji anak akan membuatnya jadi anak yang minder. Anak itu akan tumbuh dengan perasaan bahwa apa yang dia lakukan selalu kurang, selalu tidak cukup baik. 5. Bersikap kelewat keras dengan tujuan ingin mendidik Anak akan tumbuh menjadi keras kepala saat dia terlalu banyak mendapat perlakuan keras dari orang tua mereka. Menjadi keras pun ada batasnya Toppers, mereka adalah anak, bukan mesin. Mendidiknya dengan memperlakukannya terlalu keras akan menghancurkan hati si anak dan akhirnya anak itu jadi tidak punya belas kasihan. 6. Bersikap kelewat lunak karena kasihan Wah, hal ini sepele juga sih. Orang tua yang melakukan ini juga pasti memiliki alasan. Tapi sekali lagi Toppers, ada dampak dari setiap tindakan ya. Kalau orang tua terlalu lunak, anak itu akan tumbuh manja dan menjadi semena-mena saat dia besar. Bisa jadi, dia akan jadi anak yang tidak tahu tanggung jawab dan suka membebankan tugasnya pada orang lain. 7. Tidak pernah memuji anak di depan orang lain Toppers, anak kecil merasa ragu dan tidak yakin dengan segala hal. Maka dari itu, mereka membutuhkan mendengar sendiri kalau orang tuanya bangga dengannya supaya dia bisa tumbuh percaya diri. Orang tua yang tidak pernah membanggakan anak di depan orang lain akan membuat anak menjadi minder dan suka menyalahkan dirinya sendiri. 8. Memukul anak di tempat yang salah Hei, jika anak nakal, memukul memang menjadi senjata orang tua ya untuk memberikan pelajaran buat anaknya. Tapi, kebanyakan orang tua tidak tahu di mana dia harus memukul anak. Seharusnya, orang tua memukul di area bokong dan bukan kepala apalagi wajah. Asal orang tua tahu saja ya, pemukulan kasar di tempat yang tidak seharusnya akan tinggal di memori sang anak sampai anak itu tumbuh dewasa. Nah, Toppers, dari pembahasan kita tadi seharusnya para orang tua bisa sadar ya bahwa apapun perkataan dan perlakuan yang dilakukan itu membawa dampak yang besar untuk masa depan anak mereka. Bagaimana anak memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya itu semua tergantung dari cara orang tua mendidiknya. So, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye now! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.